Yo, yo, yo guys! Welcome back to Helem Pallumura! Andalan kepala amung ya teman-teman ya! Hari ini di akhir bulan Mei, tanggal berapa nih guys? Tanggal 29 kau salah? Saya mau memberikan kalian rekomendasi Helem paling waris, Helem paling banyak dicari di bulan Mei versi Helem Pallumura! Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja! Let's go! Kepalamu, asik, keren, mangkau, konceng, mama, am... Nah, saya mau perkenalkan satu persatu Yang pertama dari sebelah kiri, ada Helem JS Armor Ada Helem terbaru di 2024, Helem MDS Maklum Dan kita juga punya Helem ALV Ultron Pro! Kalau kita lihat masing-masing, first impression yang kita dapatkan Dari si Helem JS Armor dulu teman-teman ya! Udah pasti estetik, aerodinamis, unik banget, cocok buat teman-teman semua Yang masih muda-muda yang berjiwa agresif Bisa pakai Helem JS Armor! Visernya udah runcing berwarna smog Sudah punya spoiler yang sangat unik Berikutnya kita punya Helem MDS Maklum Bentuknya round shape, teman-teman, unik banget Karena dilengkapi dengan viser cembung dan bisa dijadikan pet seperti ini Cocok buat para cewek-cewek yang pasti bukan cabe-cabean, teman-teman ya! Dan yang terakhir, kita mau lihat first impression dari ALV Ultron Apa yang paling mencolok dari Helem ini? Udah pasti! Visernya yang runcing berwarna silver Dan yang paling cakep di bagian spoilernya, teman-teman ya! Nah, kalian pasti bertanya-tanya Apa kelebihan dari masing-masing Helem ini, teman-teman? Untuk JS Armor? Udah pasti! Adalah bagian Visernya dan juga looksnya secara keseluruhan Yang agresif banget Kelihatan banget bahwa Helem ini tuh untuk para jiwa-jiwa muda dan brutal, guys ya! Nah, Visernya kalian gak perlu gonta-ganti Karena udah dapet yang warna smoke maupun silver Untuk spoilernya juga kalian gak usah beli tambah-tambahan Karena udah menyatu dengan shell Helem-nya Serta dilengkapi dengan guratan-guratan yang sangat cantik Cakep banget nih Dan juga variasi gradiasi berwarna hitam Dan untuk si manis di tengah ini, yang paling kecil Kelebihannya dan keunikannya adalah pada bagian Visernya yang berbentuk cembung seperti astronot Dan ketika kalian naikkan seperti ini, teman-teman Dia bisa menjadi PET Dan yang paling saya suka yaitu kelembutan dari daleman Helem MDS Helem MDS ini terkenal dengan dalemannya yang benar-benar nyuaman Dan yang berikut, teman-teman ALV Ultron Gagah banget, strong banget Helem ini terkesan gagahnya, dapet banget Udah pasti yang paling mencolok adalah bagian spoiler Dan juga batoknya yang besar Cocok buat kalian yang punya badan-badan berisi, teman-teman Dan juga Pfizer-nya nih Lihat, guys Gak perlu ganteng-gantengin Dapat Pfizer berwarna silver Dan untuk ketiga-tiganya, teman-teman Masih sama Berstandar S&P Nah, sekarang kita ke sesi eksterior dari helmnya Pertama, ventilasinya dulu, teman-teman Untuk GS Armor Ventilasinya hanya ada satu di bagian atas Terlihat cukup besar Tapi saya infokan memang, teman-teman Bahwa ventilasinya ini tidaklah aktif Nanti kita buktikan pada IPS-nya Untuk helm MDS Magnum Terdapat ventilasi pada bagian jidat 2 Dan pada bagian belakang juga ada 2 Hanya saja untuk yang aktif Hanya pada bagian belakangnya aja Ya, di bawah batok nih, teman-teman Tuh, ada 2 ya Dan untuk helm ALV Ultron Pro Wow, ini cukup banyak ya untuk ventilasinya Satu, pada jidat Ya, dua pada bagian atas kepala Kiri dan juga kanan Dan yang ketiga pada bagian under spoiler, teman-teman Ya, untuk aktifnya Ke bagian jidat dan juga bagian atas Itu memiliki lubang ventilasi Ya, berikutnya Untuk masing-masing Pfizer, teman-teman Untuk helm GS Armor Menggunakan Pfizer yang berwarna smoke Untuk helm MDS Magnum Juga sama Berwarna smoke Dengan looks yang cembung Ya, teman-teman Dan untuk helm ALV Ultron Pro Dia dapat Pfizer berwarna silver Hampir lupa, teman-teman Untuk helm GS Armor sendiri Itu Pfizer-nya kalian dapat 2 pilihan ya Silver maupun smoke Hanya saja yang silver umumnya Diberikan untuk yang versi bermotif Nah, ketiga kita mau bahas Spoiler masing-masing helm Untuk masing-masing helm Spoilernya, GS Armor Ada spoilernya yang sudah menyatu dengan shell-nya MDS Magnum tidak memiliki spoiler Pada bagian eksteriornya ALV Ultron memiliki spoiler cukup besar Pada bagian belakang helmnya Dengan gradiasi berwarna hitam Sekarang kita mau ngintip-ngintip Ke bagian interiornya Pertama MDS Magnum, teman-teman ya Untuk tali dan bilir sendiri Menggunakan sistem micro-lock Lalu kita lihat di bagian busanya Pada bagian busanya, teman-teman Full berwarna coklat Tapi ada gradiasi warna coklat muda Dan juga warna coklat tua Untuk kulit sintetisnya, teman-teman ya Untuk teksturnya sendiri Saya sangat suka semua helm MDS Saya suka banget Untuk tekstur busanya Alias padding-nya Benar-benar sangat amat lembut Dan untuk cara membukanya Juga begitu sangat mudah, teman-teman Bagian kiri dan juga kanannya Effortless dibuka, teman-teman ya Nah, sangat mudah untuk dibuka Dan untuk pada bagian crompet-nya Seperti biasa, kalian cukup membuka Rekatan pada helmnya Wow, effortless banget, teman-teman ya Kalian bisa lihat pada EPS-nya Berwarna putih Dan lubang ventilasinya Terdapat pada bagian belakang EPS-nya Teman-teman, untuk MDS Magnum Bagian inner layer-nya Itu memiliki berbagai varian warna Tergantung warna dari helmnya ya Berikutnya, JS Armor Kita lihat dulu nih, teman-teman ya Bagian interiornya Helium Jazz Armor Untuk penguncian tali dagunya Menggunakan sistem mikrolok Dan keseluruhan busanya Berwarna gelap pekat, teman-teman ya Dengan tekstur berjala-jala seperti ini Ya, memiliki lubang-lubang pori-pori Mungkin tujuannya agar adem, guys ya Untuk membuka pasang pada bagian padding-nya juga Cukup mudah Bisa dibuka secara keseluruhan juga ya, teman-teman Pertama kita buka dulu untuk bagian pipinya Untuk pada bagian pipinya dia menggunakan Kancingan berbahan plastik Nah, seperti ini Lalu untuk membuka inner layer-nya juga cukup mudah Kalian cukup tarik ke atas Lalu arahkan ke depan Helium ini, teman-teman Meskipun dia aerodinamis Dia belum memiliki slot intercom ya Tapi bisa diakalin untuk dipasangin tetap ya Dan yang terakhir kita punya helm ALT Ultron Pro Mari kita lihat di bagian interiornya Wow, lebih terli kesan Mewah banget Untuk penguncian tali dagunya Dia menggunakan sistem penguncian tali dagu Double D-ring, teman-teman ya Dan keseluruhan busanya juga berwarna gelap Dengan variasi label ALP berwarna merah di bagian kiri-kanan Dan terdapat kulit sintetis pada bagian alasnya nih, teman-teman ya Untuk tekstur busanya juga, alias padding-nya Sangat kelihatan berpori-pori cukup besar nih Dapat kalian rabat, teman-teman Dan untuk yang melapisi pipi kalian, dia cukup lembut banget Untuk membuka pasang bagian padding-nya, kiri dan kanan Begitu juga sangat mudah Untuk kancingannya, dia menggunakan bahan besi seperti ini Kalian bisa lihat Nah, untuk bagian crown padnya, teman-teman Agak sulit untuk dibuka Saya takutnya nanti kalian coba buka Lalu sulit untuk dipasang kembali Tapi kalian nggak usah khawatir Untuk lubang ventilasinya pada IPS Sudah saya rabat-rabat buat kalian Itu ada ya, teman-teman Untuk lubang ventilasinya Tuh, ya Ada untuk lubang ventilasinya Jadi kalian nggak usah khawatir Ventilasinya aktif dan berwarna IPS-nya adalah warna putih Untuk slot intercom Helap ini nggak usah khawatir Punya slot intercom Jadi buat anak-anak zaman sekarang yang mau pakai intercom pada helmnya Silakan banget bisa ya Di ALV Ultron Pro Nah, dari ketiga helm paling laris di bulan Mei ini Kalian cocoknya pakai yang mana sih? Kalau bagi saya pribadi Helem MDS buat kalian yang pakai harian Terutama wanita Cocok banget buat kalian Untuk teman-teman yang masih SMP SMA Bahkan kuliah Silakan coba helm JS Armor Harganya terjangkau banget Cuma Rp255.000 Udah auto ganteng ke kampus Dan juga ke sekolah Dan buat kalian yang mungkin sering Perjalanan cukup jauh Bisa coba helm ALV Ultron Pro Sudah dilengkapi dengan double daring Udah pasti aman buat perjalanan jarak jauh Teman-teman ya Dan kalau kalian cari ketiga helm ini Kalian bisa dapatkan di Helm Palumurat Di toko online Ada di Shopee Ada di TikTok Shop Ada di Lazada Dan toko offline kita Ada di Jalan Esparman Dan juga di Jalan RM Marta Dinata Tondo Kota Palu Teman-teman Kalau kalian mau kita bahas topik apa lagi Silakan tuliskan di kolom komentar Atau kalian bisa request helm-helm yang akan kami tampilkan Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya di bawah sini Saya Yohan Cowindra Sampai jumpa di video berikutnya Helm Palumurat Andalan Kepalamu Di dalam palumura Andalan Kepalamu Asyik Keren Mata Bonceng Mama Aman Bro Apalagi Bonceng Jalan 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 Terima kasih.